Intro Sebelas remaja yang ikut melakukan tawuran semalam dan sempat diamankan di Mapolsek Bandar Sakti kini harus mendapatkan pembinaan di salah satu dayah di Kota Luksumawe Dihadiri para orang tua remaja para remaja sebelum diperangkatkan ke dayah diberikan pemahaman tentang tujuan dari pembinaan ini oleh Mapolsek Bandar Sakti dan Kasatpol PPWH Kota Luksumawe Heri Maulana kepada Puja TV mengatakan langkah ini dilakukan oleh Forkopimda Kota Luksumawe untuk meminimalisir terjadinya kenakalan remaja yang menjurus keperbuatan kriminal dan mereka akan dibina paling lama 3 bulan agar bisa menjadi lebih baik lagi perilakunya ke depan Ya seperti biasa, sesuai surat aderaan Forkopimda yang mana mungkin kami sama pemerintah, sama TNI-Polgi melakukan penertiban serta pembinaan yang mana mungkin hal tersebut kita lakukan untuk baik imoral dan akhlak si remaja tersebut Jadi berdasarkan seruan Forkopimda kami bekerjasama dengan Yayasan Rumi Nusantara Terbiaya Islami Ahmad Zabshafi untuk kita lakukan pembinaan untuk mereka sehingga pola pengasuhan, pengajaran dan pelatihan itu kita berikan kepada mereka sehingga mereka akan menjadi tauladan bagi remaja-maja lain di Kota Luksumawe Kita lakukan pembinaan selama 3 bulan dan secara persuasif dan mereka apabila kita lihat perkembangan dan ada hal-hal yang kita targetkan apabila mereka bisa menyelesaikan secara lebih awal itu langsung kita arahkan mereka bisa mengukur lagi bersama keluarga Sesuai edaran seruan Forkopimda yang mana mungkin remaja di Kota Luksumawe ini kita sampaikan dan di edaran tersebut tercantumkan bahwa remaja dilarang berkeliaran di atas pukul 22.00 yang mana mungkin di atas pukul 2.00 itu akan kita amankan seperti malam ini dan akan kita melakukan pembinaan selama 3 bulan Jadi harapan kami pada seluruh masyarakat terkhusus orang tua daripada yang memiliki remaja untuk dapat menjaga anaknya sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan dan ketentraman Kota Luksumawe berlandaskan cari yang Islam itu bisa terwujud pada tahun ini Sebelumnya delapan remaja sempat diamankan oleh pihak kepolisian karena akan melakukan tawuran Para remaja telah mempersenjatai diri dengan kain sarung yang diikat batu di ujungnya untuk melakukan serangan Setelah dikembangkan kasusnya ada tambahan tiga remaja lagi yang ikut terlibat Beruntungnya dalam hal ini pihak kepolisian dari Polres Luksumawe mampu cepat bertindak dan mengamankan mereka sehingga tidak terjadi tindak kekerasan Dari Luksumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!